Selamat sore Bertemu lagi di Midun Vlog Hari ini kita ngapain? Kita mau cari bibit Di Bumda Sumbermakmur Desa Sumberjo Desa Sumberjo Kabupaten Musirawas Unit usaha rumah produksi bibit Siap tanam Ya disini ada cuma terong sama cabai Tapi disini banyak banget Terongnya banyak banget Disini ada varian terongnya Ada sekitar 5 varian lah Ada terong apel Ada cabai setan Ada cabai panjang Ada cabai rawit Kita ikutin Oke Ini tempatnya guys Ih ada jeruk Ini jeruk ya Ini jeruk manis Ini tempatnya Tanam-tanam Itu rajin banget Bagus banget Ini cabai setan Ini cabai rawit Yang namanya cabai jawa ini Mana lihat Ini Lihat Nah Itu Tanaman terongnya Itu ya Pokoknya dijamin mantul banget Ini kalau ditanam Pokoknya Subur-subur ya Iya Subur-subur banget Ini gambar cabainya nih Ini gambar cabainya Pokoknya rekomen banget Contohnya ya Kalau seandainya mau cari bibit Di sini Terongnya subur-subur Terong apa ini Ini ada terong Terong apa ya Pe ya Terong Ini terong yang kayak gini Dun Oh iya Terong ini Terong putih guys Terong putih Terong Apa itu warnanya Yang hijau Terong bulat Ini terong panjang Ini nanya Disantun Pake Apa Ikan yang Bakaran Kenasep itu ya Iya Ini kates kalina Kayaknya Ini kates kalina Ini katesnya Pokoknya disini banyak banget Hariannya ya Oke Kita lanjut Kita lanjut Disini banyak-banyak nih Beraneka ragam Jenis terong Disini rekomen banget Kalau Anda yang suka Menanam-nanam Bikin mini garden Di rumah Disini rekomendasi banget Rekomen banget ya Rekomen Rekomen Rekomenasinya Rekomenasinya bagus-bagus banget Ini terongnya subur-subur Sekali Lihat ini guys Lihat Aku kepengen makan Rekomenasinya Lihat disini Disini tempatnya Disumberjo ya Pokoknya dijamin Subur makmur Kita lanjut yuk Di rumah kaca yuk Kita lanjut Di rumah kaca Ini rumah kaca ya Bagus banget ya Ini namanya rumah kaca Aku memilih ya guys Ini punya orang ini Ini kenari guys Terong-kenari tau gak Terongnya tuh kades-garis Bawahnya putih itu Nah Ini terong apa ini Nggak tau Eh kita terong apa pak deh Apel Oh apel Kita tahu juga pak denya ya Ini terong apel Sudah apel ya Barat padahal Harus ini mak Dipisahin Ini ada disini Apa mau cari yang itu Yang tinggi ya Wah apel nih Ini daunnya tuh guys Ini kayak bulat-bulat gitu ya Beda dengan terang ini ya Kenari Ini terang kenari nih Ini apel juga Aku menari-nari Di atas terong Di atas terong Di atas terong guys Aku menari-nari Kamu berapa? Kamu ambil berapa? Kamu ambil berapa? Aku lima aja Kamu butuh berapa? Ya aku tujuh aja jadi Aku lima aja Ini terang apa sih kenari? Ini terang apel Ini terang apel Mudah-mudahan kau hidup dengan aku ya Mudah-mudahan kau bisa Tumbuh Bisa apa namanya Ini 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 ada yang aku pilih ini Iya Ini Mana ini Ini Eh Eh Tidak tahu Tidak 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 Kita lanjut Kita lanjut Kita gak usah beli cabai ya Kita tarik terong-terongan aja Kita nyari terong kenari Ini terong apel pak dek Ini terong apa? Oh ini apel juga guys Ini terong panjang Cari terong kenari Cari terong kenari Enak kayak terong kenari Ini padinya ini Apa ini ya terong kenari Oke kita lanjut Kita cari Itu di Itu Apel ya Apel Pada Emangnya Jenis Piro Enak terong Seng ungu Padde Ungu Bunder Adanya panjang kita berburu untuk green house green bukan green tea itu rasa donat 5 aja kalau tumbuh semuanya aku dapet guys kamu ambil berapa kalau kan lahanya banyak kan ini 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 lebar loh kalau subur bisa lebar 1 sampai 2 meteran 1 sampai 2 meter itu itu 234 satu lagi ah 55 aku mengambil 5 aja ada 2 ada 2 ini beruntung kali aku aku ada udah harus ini harus apa bisa kita selfie dulu kita kita selfie dulu guys itu cabe apa deh cabai setan perawatannya anget cabai perawatannya apa susah-susah guys perawatannya jadi kita nanam terong aja yang enak yang kita sering konsumsi tinggal ngulek ini cabainya suhu banget halo dek malu dia ya satu kota ikide isinya Piro yuk ada yang 200 187 paling full 200 ya sudah pucit sudah kita mau menghitung hasil kebun kita ini hasil sortiran kita hari ini sore ini ya kita ngeboleng di sumber kejualan untuk terong-terong nya ada 16 ini 16 sama itu satu gak apa-apa lah itu semua itu rusak yaudah nah itu nah terong itu terong kenarinya ada berapa itu 16 16 itunya terong ter ini terong apel ya ya terong ini terong apel guys ini ini besar-besar ini apanya itu perbedaan terong terong kenari sama terong apel itu dari daunnya ya kalau daunnya terong apel itu bulat dominan bulat tapi kalau seandainya terong kenarinya tuh dominan kecil-kecil kalau memang kecil-kecil ya 3 4 5 6 12 12 semuanya pak berapa itu 16 sama 2 16 sama 12 nah disini masih banyak juga ya kalau seandainya mau beli bibit rekomendasinya di sumberjo di tempat bapak ini ini bapak ini petaninya bapak petaninya ayo ayo Kak enggak galak ya ini masih YouTube Kak enggak galak juga nanti kita ini ya 28 hari ini mbak setiap hari berapa itu dihitung dong dun oke habisnya cuman berapa 10.000 10.000 habisnya 8400 400 400 jadi disini rekomen banget nomor banget pokoknya 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 mau mau beli mau untuk tanaman 1 hektare pun di sini ada eh lengkap ya pokoknya harganya tuh worth it banget buat petani kontaknya dimana oke guys kita sudah selesai top carian bibit terong kita mau balik ya apa mau kemana kita mau ngebolang cari bibit cari bibit bunga oke ikutin terus midun vlog jangan lupa like dan subscribe jangan lupa ayo kak aku duluan ayo